Halo semuanya Hmm, kalian pernah mikir gak sih Kenapa kalau kita donor darah gratis Tapi, yang butuh darah malah harus bayar Yuk, mari kita bahas hanya di channel Tau gak? Sebelumnya, subscribe dulu ya gan Nah, sebelumnya Kalian harus tau nih Kebutuhan pasokan darah manusia itu Tiap harinya bisa mencapai ribuan Bahkan jutaan kantung setiap harinya Wow bukan? Makanya, sekarang ini Sering banget diadakan donor darah Untuk memenuhi kebutuhan darah Dari penggunaannya untuk menolong persalinan Mengobati penyakit Dan juga penanganan ketika terjadi suatu kecelakaan Yang mengakibatkan korban kehilangan banyak darah Kemudian, untuk mendapatkan transfusi darah Terkadang pasien harus merogoh kantung Atau sejumlah biaya FYE ini, harga setiap kantung darah itu Bisa mencapai 360 ribu Bahkan lebih gan Sedangkan pendonor memberikan darahnya Secara cuma-cuma Nah, ini ternyata penyebabnya Menurut pengurus pusat PMI ini Semua darah yang diperoleh dari PMI itu gratis Tidak dipungut biaya untuk mendapatkannya Tapi, ada biaya yang harus dikeluarkan Sebagai biaya pemprosesan darah Atau yang disingkat BPD Hal ini disebabkan karena darah Tak bisa langsung disalurkan pendonor kepada penerima Nah, sekarang sudah tahu kan? Jadi, biaya yang selama ini dikeluarkan Bukan untuk membayar darah Tetapi, bagaimana darah tersebut diproses Setelah diadakan donor darah Proses pengambilan darah dari pendonor Melalui beberapa tahapan Yang bisa memakan waktu hingga 6 jam Proses yang harus dilalui Antara lain adalah Uji kelayakan bebas dari penyakit Baik itu HIV, malaria, hepatitis, dan lain-lain Kualitas darah pun menjadi prioritas penelitian Setelah itu, melalui proses panjang Barulah darah bisa diberikan Harga kantong darah yang masih diimpor pun Menjadi salah satu faktor melambungnya harga Di Indonesia sendiri Jumlah kebutuhan akan kantong darah Bisa mencapai 5 juta kantong setiap tahunnya Biaya yang dikeluarkan bagi yang membutuhkan darah Adalah biaya pemeliharaan dan pengolahan darah Perekrutan donor Pengadaan kantung Bahan pakai medis dan non-medis Pemeriksaan HB Uji saring penyakit Uji kecocokan darah Penggantian alat Pemeliharaan Dan biaya penunjang lainnya Nah, sekarang sudah jelaskan Jadi, jangan berpikir negatif dulu ya gan Nah, makanya subscribe channel ini ya gan Kamu beritahu sesuatu yang belum kamu tahu Terima kasih telah menonton